Dari Yogyakarta melonjaknya kasus COVID-19 di DIY selama 2 pekan ini membuat tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 terbatas. Hal ini terjadi karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuli Kusumastuti, mengatakan dari 27 rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY, terdapat 20 hingga 30 persen tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19. SDM yang terbatas karena ada beberapa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini semakin memperberat rumah sakit rujukan untuk menangani lonjakan kasus yang terjadi. Selain itu, peningkatan kasus juga menjadikan keterisian tempat tidur juga terus meningkat dan menipis. Kemudian saat ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga tengah mengupayakan untuk wacana menambah rumah sakit lapangan yang rencananya akan ditempatkan di Sleman. Teman-teman di Pelayanan Kesehatan, terutama rumah sakit ini memiliki keterbatasan. Jadi baik tempat tidurnya maupun yang terutama adalah sumber daya manusianya, ini memiliki keterbatasan. Sementara kasus yang kemudian semakin bertambah ini tidak berimbang dengan ketersediaan.